Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Balik lagi di MN Vlog Masih bareng gue kolis Salam kenal buat yang belum kenal Halo guys Oke, di video kali ini Gue lagi mau review Honda Vario Light New guys Light New again Dan again again Light New Oke, motor ini kepunyaan dari Om Daruma ID Itu nama Instagramnya ya guys Karena dianya pengen dipanggil Daruma ID aja ya gitu Oke Dan sekarang gue lagi ada di Panca Garage guys Ini tempat bisa motor detailing Repain dan bisa restorasi juga disini Mantap lah pokoknya disini Nah, sambil nunggu dicuci Atau di motor detailing Di atas juga ada kafe nya juga guys Jadi, langsung aja yang daerah culi duk Kesini Balik lagi ke motor ini Tanpa pesa-pesa lagi Langsung aja kita review Tapi sebelum itu Jangan lupa subscribe, play, komen Dan share MN Vlog ke teman-teman kalian Langsung aja yuk Gas Selamat menikmati Seperti biasa guys, bagian pertama yang mau gue bahas yaitu bagian cockpit atau dashboard guys Atau apalah nyebutnya kalian, ya kan terserah kalian pokoknya, enaknya aja pokoknya ada Nah ini ada Sopion Click guys, ini original click yang harganya ini Rp230.000 guys Dan kalau Ori, ini di bawah sininya nih ada bolong-bolong guys, ini bolong-bolong buat pembuangan air ya Dan di handgrip ini pakai Puig, Puig ini harganya sekitar Rp300.000an kalau nggak salah, ya kan Kalau nggak salah sih, kalau salah ya silahkan kalian koreksi di kolom komentar guys Sedangkan bandulnya ini pakai stainless, tuh cakep, stainlessnya cakep guys, tuh ya kan Gak spontan sendiri ini pakai domino saklar kanan, ini pakai KTC Kitato yang sekarang udah ganti nama jadi KYTA guys Ganti nama, ganti rebranding gitu, KYTA, mantep dah pokoknya Oke lanjut ini bagian sebelah kiri, sebelah kiri dari handgrip sama pakai Puig juga ya kan saklarnya masih original Sepionnya sama, dan ini ada halter HP GUB, GUP P30 guys, dan ini bracketnya pakai MDT Nih ini harganya berapa ya guys ya, soalnya gue pakai yang GUP Pro 2 guys, jadi beda sama ini Tapi ini cakep juga sih, GUP P30, cakep Di bagian pengereman, ini pakai master rem RCBS1 guys, ini sama tabu minyak remnya, sama RCBS1 Sedangkan untuk bracketnya ini, ini pakai KTC Kitako, yang tadi gue bilang udah ganti nama jadi KYTA guys Ya kan, dan ini RCBS1nya pakai yang warna, apa ya nyebutnya ya, silver atau apa nih Atau warna krum, coba kalian komen di bawah yuk Dan di sebelah kirinya juga sama RCBS1, nih kayak gini nih guys, ini putih atau silver lah, ini hitam Ini ada karet, ini biar empuk ya guys ya Dan gue saranin buat temen-temen yang tangannya sering pegel, boleh pakai ini nih, ini empuk guys Bagian depan sini, ada yang menarik perhatian gue guys, yaitu bagian dasinya nih Ini dasi buta, bikinan dari Honda Thailand guys, jadi ini original Honda Thailand Yang detailan itu, nggak ada plat nomor depannya guys, ini cakep juga sih Cakep nih, keren Harganya juga keren banget Untuk temen-temen yang kepot tentang harganya, silahkan kalian cek di speed shop langganan kalian guys Kapunya gue salah nyebut harga gitu, nggak enak juga ya kan Tapi ini cakep banget tuh Nggak ada plat nomornya Lampunya sendiri ini masih original guys Infonya sih katanya mau diganti sama Projin Tapi nggak tahu kapan mau digantinya ya kan Jadi langsung aja kita skip Pindah ke bagian kaki-kakinya guys Kalian bisa lihat sendiri Mantap lah pokoknya ini Oke, kita bahas mulai dari selang remnya nih Selang rem ini pakai Hell guys Selang rem yang kualitasnya oke banget Harganya juga ikutan oke sih Halo menurut gue Dan ini ada bracket katek Bracket yang menurut gue agak-agak goib Dan harganya juga goib Suka-suka mereka lah yang jualan berapa harganya ya guys Aduh lanjut Ini ada shocknya masih original Sedangkan untuk kaliper Ini pakai Nishin Samurai 2P Dan ini katanya sih namanya Nishin Cibinong ya guys Atau Nishin apa nih enaknya nyebutnya Ini yang bracketnya pakai ukuran 260 Karena ini discnya pakai ukuran 260 Dari KTC Racing Yang dibalut sama baut-baut stainless 2 kunci Peleknya pakai pelek Kingspeed yang palang 10 guys Ini peleknya Kingspeed yang palang 10 Sedangkan untuk bannya ini pakai ban Pirelli Diablo Rosso Sport yang ukuran 90x80 Harganya berapa ya ban ini ya sekarang ya Terakhir gue beli atau terakhir gue ganti Ini disaran 370 sih Ya segituan lah ya guys ya Dan ini ada tutup pentil Ini pakai apa guys Ini pakai WR3 Tutup pentilnya pakai WR3 nih Kalau saya lihat sendiri Cakup sih guys tutup pentilnya nih WR3 guys Nih sampai sininya nih stainless stainless Ya kan Peleknya Kingspeed guys Bagian atas udah Bagian bawah udah guys Nah sekarang bagian sampingnya nih Disini ada emblem 125i Atau gimana ya Berarti ini motornya 125cc nih Karena kuncinya masih pakai kunci manual Kunci manual lagi Bukan kelas ya Pakainya kunci Dan ini ada gantungan barang yang stainless juga Dibalut sama baut stainless 2 kunci guys Gitu ya Oke lanjut ini dibawahnya ada carpet mie Karpet mie Karpet mie rebus ya Apa mie goreng nih guys Ini karpetnya ya kan Ini enak juga sih Empuk guys Empuk Nah dibawahnya ini Ada standar samping yang udah di chrome Dan standar tengah yang udah di chrome Ini kalau gak salah Harganya sekitar berapa ya Ini kalau gak salah Berapa sih guys 170 ya Atau berapa nih Kalau ini sih 2,5 nih Kalau gak salah sih ya guys Nah ini kayaknya punya beat juga nih Ini agak panjang Kalau yang ori tuh pendek Ini agak panjang Oke lanjut Ini ada four stepnya Pakai yang model seperti ini Dan cover filternya Ini masih original Dibalut sama velocity Yang model-model kuping Yang model-model lebar gitu ya Ini model lebar Nah kalau yang di motor gue itu Yang modelnya gak lebar Bukan setengah segini Dan warnanya silver Ini warna merah guys Cocok Cakep lah ya kan Oke di atasnya ini Ada yang belum klik Yang warna hitam Kenapa warna hitam bang Ini soalnya Biar masuk ke konsepnya dia guys Jadi lebih Apa sih namanya Lebih ganteng aja gitu Kalau yang warna hitam ini Di bagian shock sendiri Ini udah pake YSS G Sport guys Ini shock yang Apa namanya ya Yang cocok Buat perjalanan jarak jauh Ya buat kerja lebih keras nih Cocok nih guys Harganya juga Ada yang cocok Ada yang gak sih Harganya ya Soalnya Harganya ini Sekitar 2.500.000an Dia tergantung Speedshop kalian lah Mau jual berapa gitu ya Kalau gak salah sih Segituan harganya ya kan Oke ini ada Bout-bout Sanis 2 kunci juga disini Dan bug Sifitnya Ini pake airblade new Yang masih Ori Masih Ori Masih Original lah Intinya gitu ya Belum di cat Belum di Carbon juga Oh iya Ngomongin carbon Di motor ini Ini gak ada Carbon kevlar nya guys Ini Bodi kasarnya ini Masih Original semua Karena ini Konsepnya Gak pake Carbon kevlar Gitu Oke Mantep lah Bagian Spockboard kolong Ini udah pake Hager airblade Yang old Ini harganya Juga Murah Daripada Hager yang Model new Gitu Dan ini Original guys Bukan yang KW-KW Ya walaupun Fungsinya sama sih Tapi yang original Lebih bagus Kualitasnya Yang pasti Oke Dan ini Masih sama Pelletnya Pake Pellet Kingspeed Belakangnya Dan ini Ban pake Pirelli Diablo Rosso Yang ukuran 100 per 80 Guys Gak keliatan ya Ini 100 per 80 Nah Di bagian Pahar rem Ini udah dipakein Stainless guys Mantep Gila tuh Stainless Nah Bout Oli Gartan juga Stainless Ya kan Disinya sudah Diganti juga Apa sih Ini namanya ya Ini namanya apa sih guys Gue Lupa lagi namanya Ini namanya apa nih Ini udah diganti Ya kan Ini gak pake Kevlar Gak ada yang pake Kevlar Disini guys Lanjut Di bagian belakang Sebelah kanan Dari Vario ini guys Kita bisa lihat Di atas ini ada Emblem click Yang berwarna hitam Bagian radiator Ini radiator Udah pake extra fun Ini extra fun Bikinan dari US Info dari Yang punya Ini belinya Di sono soalnya Harganya ya Relatif lah Silahkan teman-teman Langsung hubungin ke US Biar lebih jelas Harganya Guys Gitu Oke Dan di atasnya ini Ada yang udah di chrome Sedangkan tutup covernya Ini Gak ada Ini masih originalnya guys Masih originalnya Kan tuh Dan ini ada Bout-bout Stand list Dua kunci Sedangkan untuk Kenalpot Ini pake Kopi CMS Bikinan sedan guys Bikinan sedan guys Cover kenalpotnya Ini pake airblade Yang model old Model old Ya Seperti inilah ya Modelannya Selang-selang sendiri Ini udah pake Selang-selang yang Modelan dari Sangko Yang berwarna biru guys Ini gak keliatan ya Karena ini agak gelap sih guys Ini warna biru guys Keliatan gak? Enggak ya? Gak keliatan ya? Ini warna biru nih Ini keliatan nih Warna birunya Ini warna biru Dan apalagi Post-upnya sama Seperti yang sebelah Kiri Seperti ini modelnya Nah joknya sendiri Ini udah diganti Pake sarung jok Dari MBTX Dan ini bikinan dari Black hook guys Nih Mantep banget tuh Ya kan? Keren nih Ini konsepnya sih Masuk sih Ke motornya Dan ini ada warna merah Ini warna hitam Jadi masuk ke Konsep modifikasinya guys Ngomongin soal Warna di motor ini Warnanya ngikutin Salah satu mobil Yang baru keluar Di Indonesia Yaitu mobil HRV yang terbaru guys Jadi Menurut kalian Ini warnanya Warna apa nih guys Ini gue teketin nih Nih Coba debak Kalian bisa nebak gak deh Ini warnanya apa kan guys Yang nebak bisa Kalian keren sih Bisa tau segala warna gitu Dan ini ngecatnya Itu DNS Custom guys Di Bogor Mantep Bikinannya keren sih Uff Mantul banget ini Itu dia Sikit review Dari motor Honda Vario 125 Ini milik Daruma ID guys Nih Mantep banget kan Nah Kira-kira nih guys Menurut kalian Ini modifinya Abis berapa 20 juta guys Mungkin Kalian bisa nebak Dan komen di bawah Ya kan Kira-kira Abis berapa puluh dah Pokoknya dah 10 20 Atau 30 Mungkin ya kan Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Salam ngebut Gas terus Ayo direm Bye-bye